Selamat malam sahabat-sahabat kami yang baik hatinya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu saya Rahmat Nofir Sal senang sekali dapat membersamai anda kembali di Mario Teguh sukses webinar yang juga live di kanal YouTube Mario Teguh TV sudah melihat diri yang sukses di masa depan adalah topik menarik yang akan kita bahas selama satu setengah jam ke depan bersama Pak Mario dan seperti biasa acara ini akan dipandu oleh Ibu Kanti Ayu Syacandra ditemani oleh rekan-rekan MD lainnya teman-teman yang hadir di Zoom silahkan tekan tombol raise hand untuk bertanya langsung ke Pak Mario atau anda juga bisa menuliskan pertanyaan anda di chat box bagi anda yang hadir di YouTube silahkan anda penuliskan pertanyaan anda di kolom komentar Nah tanpa berlama-lama lagi saya serahkan acara ini kepada Ibu Kanti silahkan Ibu Kanti yang baik hatinya terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu selamat malam selamat siang selamat pagi sahabat super dimanapun anda berada berbahagia sekali kita bisa kembali berada di program yang selalu super ini Mario teguh sukses webinar saya Kanti Ayu Syacandra beserta rekan-rekan moderator lainnya yang kita sudah kenal bersama Ibu Rosnani Ibu Ira Ibu Lasmi dan Ibu dia akan menemani anda untuk belajar bersama Pak Mario apakah yang dimaksud dengan sudah melihat diri yang sukses di masa depan Mari kita simak dan sambut bersama our dear super coach Pak Mario teguh Terima kasih Ibu Kanti Pak Rahmat dan semua sahabat moderator dan semua sahabat yang hadir di Zoom dan di YouTube selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu so saya mau sampaikan pointersnya yang mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ke pointers itu supaya kita tidak terlupakan dari pointers ini karena pertanyaan yang beragam kadang-kadang pertanyaan itu keluar dari topik yang sayang kalau tidak dilayani karena kita mengasihi semua fans kita tetapi pada saat yang sama urutan pikiran dari yang kita mau diskusikan ini sebaiknya dijaga utuh ya yang pertama kita ini kalau sudah melihat diri kita yang sukses di masa depan itu akan tumbuh rasa damai bahwa kita sudah melihat itu kan kenapa peramal itu sangat disukai oleh orang-orang yang galau karena peramal memberikan indikasi oh kamu nanti akan begitu tahu sehingga ada kedamaian tentang itu walaupun itu juga dilarang oleh agama karena nanti rasa damai kita karena diberitahu orang yang juga tidak tahu masa depan padahal kita dalam agama diharapkan bergantung kepada yang memiliki waktu yaitu Tuhan nah nanti kita bahas bahwa kita ini paling efektif bergerak menuju yang sudah ada di kepala itu pointer yang pertama nanti kita bahas lebih detail kalau sudah ada yang tergambar di kepala kita tuh efektif sekali menuju ke sana yang kedua yang kita yakini menguat walaupun yang kita yakini salah apapun yang anda yakini akan menguat walaupun salah oke nah kita beroperasi berdasarkan yang kita yakini bisa dibayangkan orang menuju yang sudah tergambar di pikirannya dengan keyakinan yang memperkuat prosesnya sehingga salah atau betulnya seseorang bisa dilihat dari gambar yang dilihatnya di kepala atau tidak adanya gambar atau baik atau tidaknya yang diakininya nah dalam keseharian anak muda yang sudah menginternalisasi jadi sudah menarik ke dalam hal-hal yang akan hebat di masa depan itu sudah ditarik ke dalamnya akan kelihatan secara fisik sikap itu ada dua satu sikap mental kedua sikap fisik nah sikap mental yang di dalam ini memang menentukan sikap fisik tetapi sikap mental itu dibangun dari yakin atau tidak yakinnya kita tentang gambar yang kita lihat jadi kalau kita melihat gambar kita di masa depan kita yakin sikap mental kita lebih kuat contoh-contohnya nanti kita rincikan nah setelah anda secara fisik berjalan seperti segagal orang di masa depan itu anda sudah tahu bahwa aku dalam proses menjadi pribadi impian jadi menjadi pribadi proses menjadi pribadi impian itu bisa secara sengaja direncanakan dan ada tahapan-tahapannya yang terakhir adalah bahwa kita ini kuat sekali dalam pembayangan banyak di antara kita sekarang menjadi orang hebat tapi yang menyedihkan adalah yang menjadi kecil dan kerdil karena membayangkan yang menakutkan tentang dirinya dan masa depannya nah yang hebat adalah orang yang menggunakan kemampuan membayangkannya membayangkan hasil untuk membayangkan proses mencapai hasil so itu rincian dari pokok bahasan kita malam ini dan mudah-mudahan kita mendiskusikannya dan bertanya-jawab tentang itu begitu Ibu ganti baik Pak Mario terima kasih kalau begitu kita masuk ke rincian yang pertama Pak Mario ya itu pribadi seperti apa dan bagaimana Pak Mario untuk yang bisa melihat diri dengan sukses dan merasa damai dengan itu Pak Mario oke pertama kali setiap orang harus mempunyai mohon maaf pertama kali setiap orang harus mempunyai rincian yang menjadikannya orang disebut sukses coba semua tolong saya lihat tadi Ibu Reilullah mencatat ada catatan teman-teman yang ada catatan coba tuliskan yang tulis gini yang menjadikan saya disebut orang sukses adalah titik dua coba yang menjadikan saya disebut orang sukses adalah satu apa coba nah kalau malam ini ada mempunyai mendapatkan bahwa diri anda sulit menuliskan itu terus pertanyaannya sekian puluh tahun sudah menua dalam proses yang belum jelas jadi malam ini harus tulis aku disebut orang sukses apabila satu oke masih ingat PJB ini tuntunannya ya jadi tulis yang paling yang sederhana aku disebut sukses kalau satu P punya punya apa tuliskan jangan malu-malu semakin besar yang ingin anda capai semakin tinggi penghormatan anda kepada Tuhan kalau anda tidak berani tulis yang besar satu anda tidak menghormati diri sendiri kedua ada mengabaikan peran Tuhan yang maha memungkinkan Tuhan itu maha kaya maha semena-mena kalau Tuhan bilang jadilah maka jadilah kenapa kita tidak mengunduh kekuasaan itu jadi tuliskan mau punya apa mak walaupun tidak maswaka oke kemudian J jadi mau jadi apa sebutkan dan walaupun sekarang belum pantas kalau anda mencita-citakan sesuatu yang pantas bagi diri anda sendiri anda itu mau tumbuh jadi apa kalau cita-citanya adalah pantas untuk yang sekarang sekarang kemampuannya masih begitu skill setnya masih seperti itu kemudian pengaruh di publiknya masih segitu masa mencita-citakan sesuatu yang pantas untuk diri yang masih kecil sekarang jadi jadinya pun targetkan sesuatu yang besar semakin tidak mungkin semakin penting Tuhan bagi anda ingat itu ya semakin yang anda impikan tidak mungkin semakin Tuhan penting bagi anda B punya J jadi B bisa bisa ini terlepas dari punya atau jadi kan bisa orang tidak punya apa-apa tapi bisa orang tidak jadi tapi bisa kalau anda berpengaruh tidak harus jadi pejabat pemerintah untuk didengarkan banyak orang A berarti B bisa bisa itu kualitas yang dimungkinkan oleh Tuhan karena anda pantas menerima serpihan-serpihan kuasa Tuhan Tuhan itu maha berkuasa nah orang-orang yang diberikan serpihan dari kuasanya itu serpihan bubuk emas itu satu aja jatuh kepada anda anda dibisakan ini oleh Tuhan coba anda dibisakan ini walaupun tidak punya dan walaupun tidak jadi tersebut sebagai orang sukses kalau satu P jangan malu-malu tulis atau kalau harus menangis karena menulis itu yang nggak pantas tulis karena Tuhan mencintai sekali orang yang walaupun rasanya tidak mungkin dia tetap menginginkannya karena dia percaya kepada kebesaran Tuhannya jadi jadi apa B bisa apa lalu yang terakhir itu G itu yang menjadikan kita sebaik-baik manusia G itu guna jadi kalau punya gunanya apa J jadi gunanya apa atau B gunanya apa nah selalu guna ini berkenaan dengan nilai anda bagi orang lain bagi sesama nah yang disebut sesama sama dengan anda yang terdekat adalah istri suami anak-anak orang tua ini sesama kemudian menebar kepada lingkungan dan kemudian anda menyentuh jiwa-jiwa lain yang ingin mencintai mensahabati anda di seluruh dunia itu Ibu Ganti silahkan Ibu Rosnani silahkan Ibu Rosnani apakah ada rentang waktu Pak untuk mempersiapkan kalau kita mau sukses gitu Pak berapa lama yang dibutuhkan untuk sukses ya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sukses segala sesuatu ditentukan oleh ukurannya jadi kalau suksesnya adalah lebih disiplin maka besok pagi sudah sukses kalau malam ini sungguh-sungguh mau jadi pribadi yang lebih disiplin memang disiplin tidak menjamin sukses tapi tidak ada orang sukses tanpa disiplin jadi ukuran dari suksesnya harus sangat jelas dan biasanya orang menyepilikan sukses ukuran kecil karena tergesa-gesa membayangkan nikmatnya sukses besar padahal yang saya sebutkan tadi disiplin itu menentukan tolong tadi saya diingat tadi saya katakan yang anda yakini tumbuh yang anda yakini walaupun salah kalau anda disiplin meyakini yang salah besarnya rasa takut di hati anda tumbuh juga kalau kita meyakini yang salah itu semakin takut loh kita hidup semakin tidak berani semakin sulit tidur semakin enggan bangun semakin minder bergaul karena yang diakini ya buruk-buruk yaitu lebih banyak kegagalan dan penolakan orang lain daripada keberhasilan dan orang merayakan kebaikan anda nah jadi disiplin itu keteraturan disiplin itu keteraturan syarat pertama orang untuk keluar dari kehidupan yang tidak ada polanya kehidupan yang tidak ada polanya tidak bisa membangun apapun nah itu sebab yang disebut pola hidup atau life habits oke atau kalau kita sebutnya tatanan kehidupan nah itu semuanya membutuhkan keteraturan ingat kata-kata yang saya pernah sampaikan if you want to develop strength kalau anda ingin membangun kekuatan develop orderliness keteraturan karena keteraturan itu hanya bisa dibangun melalui disiplin kesetiaan pada proses yang teratur itu Ibu Roslali Ibu Esti sudah saya berikan silahkan Ibu Esti silahkan tekan tombol unmute nya silahkan ya oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Mario terima kasih atas kesempatannya mohon maaf saya sedang di jalan Pak Mario hingga tidak begitu jelas mungkin untuk oncap nya saya sungguh berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan ketika saya secara pribadi mendaftar untuk mengikuti apa pembahasan tentang ini sangat tertarik karena memang di masa yang sudah usia 50 tahun saya Pak Mario jadi dari awal Pak Mario apa mulai siaran di TVO Channel itu saya pernah bertatap muka juga dengan Bapak bersama Ibu Lina Masya Allah itu penghargaan yang sangat luar biasa Pak Mario makanya saya langsung cepet daftar nih karena takut kuotanya segera tertutup sehingga saya cepat-cepat mendaftar Alhamdulillah dapat kesempatan Masya Allah Bapak saya ingin menanyakan begini tentang konsep sukses melihat kesuksesan kita di masa depan itu kan memang sesuatu banget gitu ya karena kita sudah usia kepala lima namun anak-anak kan ya sudah mulai beranjak dewasa tidak jauh berbeda dengan Bapak Mario karena sudah mulai menikahkan anak begitu Bapak saya ingin menanyakan begini Pak apakah konsep-konsep sukses kita yang pernah kita terapkan ya kodarullah dengan segala takdir Allah memberikan kesempatan saya bersama suami insya Allah secara duniawi insya Allah tertutup artinya terpenuhi semua namun saya ingin di masa yang luar biasa di masa digital seperti ini apakah konsep-konsep kita yang pernah kita implementasikan bisa kita sarankan atau kita berikan juga tips-tipsnya mungkin kepada anak-anak kita agar ketika hidup mandiri bahkan mulai memasuki dunia kerja bisa mereka terapkan juga mungkin gitu Pak Mario sehingga mereka bisa melihat kesuksesan-kesuksesan yang diterima atau diperoleh oleh orang tuanya sehingga bisa ditularkan kepada anak-anak begitu Pak Mario terima kasih kesempatannya Pak Mario Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke apakah yang ada dalam kehidupan di masa lalu masih bisa dinasihatkan untuk kehidupan sekarang gini hiburan itu tidak pernah berubah kebutuhan orang untuk hiburan itu tetap ada hanya dulu orang tua tertawa melihat anak-anaknya lari-lari di depan rumah tidak pakai sendal halamannya tanah saja kemudian beranjak menjadi nonton layar tancap kemudian nonton bioskop kemudian nonton di layar laptopnya kemudian di half HP berarti yang prinsip tidak akan pernah berubah yang baru hanya caranya jadi prinsip untuk sukses itu sama mulai dari waktu kita bersepatu daun lontar sampai sekarang sepatu bermerek yang 32 juta itu kebutuhannya sama caranya yang beda nah orang tua agak konflik dengan anak-anak kalau menasihatkan cara karena cara mereka sederhana kita dulu bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore untuk dapat gajian mereka bisa dapat itu semua hanya dalam waktu 3 jam dalam pekerjaan mereka di kamarnya sendiri melalui handphonenya jadi prinsip untuk sukses menghasilkan kualitas hidup yang baik sama dari dulu yang beda caranya nah kita sebagai orang tua nasihatkanlah kebutuhan dasar itu untuk menjadi pribadi yang kokoh yang diakininya tepat yang dipikirkannya kemudian indah dalam penyampaian-penyampaian maksudnya nah jadi Ibu Esti kalau disimpulkan kita itu tidak pernah menua dalam prinsip yang harus baru adalah metodenya gitu super terima kasih Bu Esti Pak Mario Pak Mario saya izin ini ada pertanyaan dari sahabat di Youtube silahkan ini ada ini tidak mau ketinggalan di video klip Pak Mario di Youtube gitu ini caranya bagaimana Bapak Ibu bisa di klik subscribe dan klik tanda lonceng ini menjawab pertanyaan di Youtube sampai di Youtube di sudut kanan atas oh ok Pak Mario ini ada pertanyaan silahkan apa yang menyebabkan ketika seorang itu mudah membayangkan kesuksesan di masa depan tapi belum saja tercapai gitu mungkin Pak Mario pernah cerita kalau laki-laki itu biasanya mudah punya cita-cita punya baik ini ya seperti itu punya janji-janji gitu terima kasih Pak Mario yang bertanya laki-laki atau wanita? yang bertanya laki-laki cuma melihat fenomenal laki-laki gitu yang bertanya perempuan oke yuk sekarang kita urutkan ya ini kita bicara tentang yang kita lihat secara mental apa dampaknya dalam keseharian kita dalam upaya kita untuk membangun sukses ini kalau kita ini saya sudah pernah tanyakan dulu kalau kita pergi ke mall bawa mobil warna hitam parkir belanja antar istri macam-macam balik waktu cari mobil di kepala kita gambarnya mobil warna apa? hitam coba deh main-main Anda berangkat pakai mobil hitam lalu Anda bayangkan mobil ku merah gitu coba cari walaupun sudah di dekat tidak akan ketemu nah banyak orang tidak melihat dirinya seperti apa di masa depan sehingga dia tidak menuju pribadi itu tiap hari Anda itu seperti tukang jahit yang jahitnya sentimeter demi sentimeter dia tidak membayangkan bendera kalau bendera dia sudah tahu lurus dari sini sampai ke sana tapi kalau bayangkan menjahit bendera panjangnya tiga meter mikirnya satu sentian kalau Anda sudah melihat diri Anda ini saya mau tuntunkan caranya mulai dari sekarang lihat diri Anda sehat di masa depan sehat keren gagah senyumnya elegan mengangguknya pelan kenapa mengangguknya pelan? perhatikan orang kecil yang sering disuruh-suruh mengangguknya mesti cepat kan? ya jangan anu ya 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 pak ya ya pak gitu tapi atasan Anda coba para direktur kalau menganggukkan pelan orang-orang pakatnya tinggi itu mengangguknya pelan walaupun nggak ngerti nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya lihatlah diri Anda elegan di masa depan kaya oh ya Anda harus lihat diri Anda kaya berpakaian tidak harus mahal tidak harus bermerek tetapi dari ukurannya dari bahannya dari pilihan warnanya pasti berkelas orang yang pakai ini eh kemudian bagaimana dengan parfum? oh iya parfum itu yang menyentuh orang kedua setelah pandangan orang pertama kali melihat tetapi yang kedua itu parfumnya wawangiannya ah kalau begitu Anda bayangkan diri yang sukses se-elegan mengangguk berarti ada yang diangguin berarti ada kalau mendadadada berarti ada yang disapa di sana dan orang-orang itu kenal baik lalu apa? kita tersenyum berarti apa? kita ketemu orang yang nggak bakal nagih hutang kalau nagih hutang nggak mungkin begitu lalu apa kabar itu orang yang berhutang cari masalah menyapa penagih dengan ramah begitu nah terus kalau sudah Anda melihat diri Anda seperti itu waktu Anda masuk mobil dibukakan nggak oleh supir gitu lalu waktu pintu ditutup bunyinya bagaimana mobilnya? kalau komperang gitu mobil bermasalah ya lengselnya longgar macam-macam tapi kalau jeleb gitu duduknya ini kulit wangi lalu bicara dengan elegan kepada drivernya gitu coba bayangkan itu lalu dadadada lalu bilang gini see you again ya bye gitu say hi to your wife terus duduk disitu senang coba bayangkan itu Pak Mario dulu gitu iya anak kampung di Murgosono Gang 5 di Malang itu saya begitu membayangkan diri gitu kalau orang bilang koyok ya ya oh iya memang memang koyok ya ya oh itu artinya belum waktunya buy forward buy it forward beli ke depan masa depan Anda lihat diri Anda seperti apa nah maksud saya itu kalau Anda sudah membayangkan diri seperti itu itu seperti Anda mencari mobil yang warna hitam tadi loh Anda gampang ketemu dengan diri Anda kalau Anda membayangkannya itu sudah pernah lihat nggak orang kaya tapi nggak pantas karena nggak pernah membayangkan dia kaya mendadak dapat uang banyak dari Pertamina karena tanahnya dihargai begitu beli macam-macam mobil rumahnya belum ada listrik beli kulkas nah kulkas yang belum ada listriknya apa jadi lemah dipakaian terus kaya iya banyak uang ya tapi nggak kelihatan seperti orang kaya karena di kepalanya belum ada gambar tentang dia jadi orang kaya terus kenapa anak-anak orang besar kaya berpangkat kok gampang untuk sesuai dengan lingkungan yang sukses karena dia dalam kesehariannya sudah mempunyai self image citra pribadi yang baik anak dari orang yang dihormati tuh coba nah berarti kalau begitu kita juga bayangkan bahwa kita sudah sukses kalau supaya nggak dikomentari jadi ya oh bagaimana ya jangan cerita gitu diam saja gitu coba kalau saya cerita dulu betapa dipermainkannya Mario Teguh dulu oke so enjoy the trip nikmati proses menjadi orang besar gitu super sekali terima kasih Pak Mario terima kasih Pak Denny silahkan kalau Pak Denny saya izinkan dulu mungkin Pak Tan Yudin ya sebelum berlasmi ya oke silahkan Pak Pak Tan yang bertanya saya mohon izin berdiri menyalakan kamera yang disini mati lagi tapi saya akan dengar pertanyaan Anda silahkan silahkan Pak Silahkan Pak Tan sambil menunggu Pak Mario juga untuk bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sebenarnya saya malu ya kalau saya bertanya gitu karena ini kan live di YouTube sebenarnya gitu apakah ada apakah ada sukses masa depan bagi orang-orang yang mempunyai keterbatasan soalnya saya jujur Pak Mario mempunyai keterbatasan fisik jadi jadi dengan kanan saya ini dari lahir sudah tidak normal seperti yang bapak-bapak atau ibu yang normal gitu tapi pertanyaannya apakah saya bisa sukses walaupun dengan keadaan fisik seperti ini Pak Mario terima kasih terima kasih Pak Tan terima kasih sahabat-sahabat saya yang mempunyai kelemahan atau kekurangan fisik atau apapun tolong diingat ini ya Tuhan itu mahadir Tuhan itu mahadir maka tagihlah kehadiran Tuhan jadi Tuhanku aku kau kurangkan di bidang ini kalau aku mengeluhkan itu berarti aku belum ikhlas menerima kekuasaanmu nah sekarang aku sudah ikhlas aku terima kekuranganku nah sekarang aku menagi keadilanmu bantu aku sukses di bidangku walaupun aku tidak mampu dalam bidang ini karena rezeki Tuhan itu tidak ditentukan oleh kemampuan seperti ke surga masuk surga kan tidak ditentukan oleh ibadah oleh ketetapan Tuhan ibadahmu belanteng tetapi pengaruhmu kepada orang banyak itu besar sekali baktimu kepada orang tuamu itu ketetapan Tuhan nah kita yang merasa tidak berhak untuk hidup seimbang dengan orang lain kalau ada kekurangan yang saya miliki banyak Pak Tan kekurangan tetapi contoh bercandanya ya waktu saya muda saya itu sangat sibuk riset obat rambut jangan ketawa loh ya kalau Anda ketawa itu Anda mempersulit keikhlasan saya kalau tidak ikhlas tentang jumlah rambut itu cari-cari terus obat rambut Pak sampai suatu ketika saya bilang Mario kamu dikurangi di jumlah rambut tapi lupa mensyukuri kemudahan kamu untuk menyerap ilmu menyampaikan konsep ilmu yang kompleks itu menjadi sesuatu yang mudah diserap kemudian kamu kok tidak melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan kepadamu tapi kamu berfokus kepada yang dikurangkan itu sebabnya hukum saya pribadi adalah untuk setiap yang dikurangkan darimu ada yang dilebihkan bagimu dan yang dilebihkan bagimu ini dengarkan ini akan melebihkanmu dari orang yang lebih baik lebih hebat darimu kalau kamu ikhlas menggunakan apapun yang ada di dalam dirimu kemampuan itu bukan besarnya kemampuan itu bukan hebatnya kemampuan itu adalah ikhlasnya penggunaan Tuhan tidak melihat kita seperti manusia melihat kita Pak itu iklan-iklan di TV itu di media sosial itu itu adalah pandangan manusia Anda mau putih, ini loh lotionnya Anda mau cantik, ini loh Anda mau rambut, ini loh rumah Anda jelek, kalau mau baik, ini loh itu berdasarkan pandangan manusia Pak kalau pandangan Tuhan itu adalah aku tidak peduli rumahmu tidak peduli apapun yang kamu miliki aku peduli jiwamu aku peduli sambungnya senyum wajahmu dengan senyum hatimu karena banyak orang wajahnya indah senyumnya hatinya dengki jadi kalau gitu syukuri kehidupan ini sebagaimana adanya lalu gunakan apapun yang ada untuk menjadikan yang mungkin Anda adakan itu sekali Pak Mario terima kasih Ibu Lasmi ya Pak Mario mohon izin ini ada pertanyaan dari Bapak Oscar Legasoni ya silakan beliau menanyakan bagaimana menjaga sikap agar tetap percaya diri dan tetap semangat berproses menjadi sukses serta agar tidak sebaliknya menjadi sombong karena suksesnya sudah terlihat begitu Pak terima kasih super ya kan ada saya di twitter baru saya tweet itu ada gini kata-katanya persis begini orang yang mengatakan tidak mau sukses dan terkenal karena takut sombong kalau sukses dan terkenal sudah sombong sebelum jadi apa-apa kalau anda membayangkan lalu melihat diri sukses lalu hari ini sudah sombong itu halu gitu yang betul-betul sudah sukses kaya sombong dicatuhkan kok apalagi yang belum jadi apa-apa sombong itu loh TV sosial media sekarang beritanya apa orang besar berpangkat tinggi kaya raya berpengaruh yang merasa gagah kuat karena tidak akan mempan diganggu oleh masalah dari manusia hari ini diberi masalah dari Tuhan lihat tidak ada yang bisa menolongnya kesombongan itu kualitas yang paling cepat menurunkan orang yang sudah tinggi saja turun laku yang kecil baru membayangkan saja sudah sombong jangan itu saja terima kasih jadi pertanyaan Pak Rizky barangkali berkaitan dengan topik yang akan kita bahas yang kedua Pak Mario silahkan kita ini paling efektif dengan apa yang ada di kepala kita Pak Rizky menanyakan bolehkah kita upload foto atau video luxury sebagai visualisasi keinginan kita dan menanamkan kesadaran kaya pada diri kita atau citra diri kita yang kaya dan elegan di media sosial bagaimana caranya supaya kita tidak kewalahan dengan apa yang kita upload itu upload foto mobil keren itu boleh sebagai screen saver atau sebagai wallpaper di laptop Anda tapi jangan di sosial media orang itu lebih mensyukuri posting Anda tentang keluarga liburan bersama anak-anak memuliakan istri jadi kalau ada video itu Anda makan malam sama istri pertanyaan saya yang laki-laki yang disini yang sudah menikah ini kapan terakhir kali Anda ajak istri makan malam? ayo berdua pasang kamera lalu tangan kita merambat mau pegang tangan dia begitu oh itu videonya viral gitu nah jatuh daripada pasang mobil yang orang bilang kalau kita pasang mobil keren sekali di balik ada rumah lalu foto profile kita ada lalu orang bilang mukilu jauh gitu kan temannya bilang gitu muka kamu kok jauh banget daripada yang kamu inginkan kan mengundang masalah sudah lah jadilah pribadi yang sederhana tapi yang impiannya tidak sederhana oke menganggutnya pelan kenapa dihina nih ini dampaknya ya kalau Anda melihat sesuatu yang besar di masa depan itu bukan kesombongan yang tumbuh tapi ketahanan mental jadi kalau Anda dihina Anda senyum melihat lalu apa ya dia belum lihat aku di masa depan itu kata-kata saya sudah menyaksikan orang-orang yang menyepilikan saya dulu datang berbaik-baik setelah saya mulai jadi sesuatu pada waktu dulu menghina kata-kata saya adalah sama seperti sekarang ya itu apa? kamu belum lihat gitu nah setelah dia datang berbaik-baik apa? apakah boleh kita menyombonginya? tidak ya tetap hanya ingat ya jadi Anda tidak boleh melupakan orang yang menolong Anda waktu jatuh itu jangan pernah lupakan atau orang yang berusaha menjatuhkan Anda itu jangan pernah lupakan tetap baik kepada dia tetapi jangan dekat karena dia telah membuktikan keburukan pribadinya di masa lalu nah jadi membayangkan sesuatu yang hebat di masa depan itu bukan untuk bersombong-sombong tetapi membangun ketahanan mental kalau Anda menemui sesuatu yang kecil yang mengganggu Anda Anda katakan ini masih kecil dengan dibandingkan dengan aku nanti di masa depan itu terima kasih Pak Mario itu dia silahkan Ibu dia ya Dian oke silahkan terima kasih silahkan Mbak Dian baik disini saya akan menyampaikan pertanyaan dari kanal Youtube yaitu dari Bapak Tahta Benu selamat malam Pak Mario selamat malam Pak Tahta yang baik hati ya saya mau bertanya maksudnya konsep melipat waktu untuk orang yang sibuk itu apa ya Pak saya ingin dengar sekali lagi terima kasih Pak Mario Pak Tata sudah tahu saya sudah pernah sampaikan Pak Tata sudah bahkan sudah pernah saya ajak jalan ke luar negeri dulu kemana ya ke Korea kalau nggak salah sudah mendengar konsep melipat waktu oke kalau gitu gini saya mau sampaikan konsepnya dengan lebih singkat karena kita bahasannya adalah tentang membayangkan masa depan begini jadi waktu Anda membayangkan diri Anda yang sukses di masa depan itu Anda mencari pribadi itu jadi waktu Anda bercermin Anda mencari orang itu di cermin itu belum ada belum kelihatan maka cocokkan diri dengan bayangan yang seharusnya ada di cermin itu jadi di cermin itu harusnya ada orang hebat di situ ini anak muda yang masih banyak galonya cocokkan dengan itu oke sesuaikan dengan itu nah di dalam proses itu kita itu akan terlalu sadar waktu orang yang terlalu sadar waktu merasa kok nggak sampai-sampai ayo berapa banyak di sini yang terlalu sadar waktu yang bertanya-tanya kok nggak jadi-jadi aku ini kok aku nggak sampai-sampai ada tuh yang terlalu sadar waktu nah yang terlalu sadar waktu ini kurang jauh melihatnya saya pergi ke Great Wall di China yang tembok seribu berapa ribu kilometer itu waktu naik bukan main tetapi kalau kita melihatnya adalah nanti saya sampai di sana nggak kerasa step-stepnya tapi kalau kita merasakan setiap anak tangga ini tinggi aduh 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 gitu nah kalau kita pandang hanya jauh yang sukses adalah yang sibuk oke mudah-mudahan kita semua masih tetap sehat dan super 10 tahun dari sekarang oke mudah-mudahan tidak ada penyakit yang mendekati kita nah di dalam 10 tahun itu yang pencapaiannya lebih besar adalah yang sibuk nah kalau Tuhan berpihak kepada anda waktu 10 tahun yang sama dong kalau Tuhan berpihak kepada anda waktu anda dilipat anda hidup lebih panjang dari 10 tahun walaupun berjalannya 10 tahun seperti orang lain perlu diulangi ya orang yang sibuk dan Tuhan berpihak kepadanya waktu hidupnya seperti lebih panjang dari 10 tahun padahal dia hidup 10 tahun sama seperti semua orang tapi yang dialaminya panjang kenapa? lebih banyak yang diizinkan terjadi oleh Tuhan lebih banyak hal-hal yang oleh Tuhan dicegah terjadi jangan hujan dulu Denny belum selesai jangan banjir dulu Maskal belum selesai jangan ada huru hara dulu disitu rumahnya MA masih disitu belum pindah dia coba kalau Tuhan berpihak kepada kita hal-hal yang mengganggu kesibukan kita untuk menghasilkan itu dihilangkan itu yang menjadikan ada orang suksesnya seperti dia berumur 120 tahun pada usia 35 tahun pada usia 40 tahun itu konsep melipatnya waktu jadi doa kita malam ini tambah yaitu Tuhan panjangkan satu tahun bagiku yang lebih panjang dari satu tahun sewajarnya bayangkan itu berarti Anda bisa mencapai hasil 5 tahun di dalam kerja satu tahun mungkin, sangat mungkin sudah banyak buktinya sudah lihat deh di masyarakat orang-orang yang sukses muda itu seperti mereka bekerja lebih lama daripada umur mereka itu konsep melipat waktu itu terima kasih Pak Mario silahkan silahkan setelah itu Pak Didi setelah itu Pak Didi silahkan terima kasih terima kasih terima kasih Oke, kekecewaan kecil yang ditangani dengan sabar dan bersungguh-sungguh menjadikan kita terselamatkan dari kekecewaan besar. Itu nasihatnya. Berarti orang yang sukses menangani masalah kecil pantas diperdayai untuk menangani keadaan dengan masalah yang lebih besar. Berarti sukses itu tumbuh. Sukses itu dimulai dari menjadi orang baik. Karena Anda mau tumbuh sebagai apapun, kalau Anda mulainya dari bukan orang tidak baik, itu hanya mempertinggi tempat jatuh. Anda tidak baik, sukses dalam pangkat hanya akan jatuh dalam pangkat yang tinggi. Anda tidak baik, lalu sukses dalam harta, Anda akan jatuh sebagai orang kaya yang jatuh. Jadi, kalau sukses itu tumbuh dari yang kecil ke besar, mulailah dari syarat sukses. Yang menjadikan syarat sukses pribadi kita, yaitu jadi orang baik. Itu dulu. Setelah jadi orang baik, baru tanyakan kepada diri, bandingkan Anda dengan harapan. Jangan bandingkan orang atau diri sendiri dengan orang lainnya. Banyak orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Itu cara membuat anaknya minder dan tidak menghormati orang tua. Tapi kalau membandingkan anaknya dengan harapannya, seperti saya sekarang membandingkan kepada harapan Anda, sahabat-sahabat saya yang muda yang ingin sukses itu, kalau ditanya gini, katanya mau bangun keluarga, kok bangun pagi saja susah. Ayo. Anak muda kan begitu. Anak muda itu susah sekali disuruh tidur, tapi kalau sudah tidur, susah bakal disuruh bangun. Tapi untungnya ada alarm paling kencang di dunia, yang namanya mama. Mama itu alarm paling kencang. Oke? Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, syarat sukses adalah jadi orang baik. Berarti jadi orang baik adalah sukses yang pertama. Kemudian tumbuhlah menjadi orang sukses, orang baik yang lebih disiplin, orang baik yang mengupayakan kebaikan bagi orang lain, orang baik yang sabar di dalam masalah-masalahnya. Coba, itu orang baik yang mengajak sesama untuk sama sabarnya dengan dia, lalu jadilah pemanggil, muazzin. Jadilah orang yang memanggil orang untuk dekat kepada Tuhan. Itu salah satu pekerjaan yang jaminannya sampai ke surga. Ajak orang dekat kepada Tuhan. Apapun pekerjaan Anda ada, orang accounting, orang manufacturing, quality control, surveyor, geological, expert, dan apapun, ajak orang dekat dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu, Anda tahu-tahu dihebatkan dengan hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai dengan umur Anda. Itu. Saya buka mikrofon untuk Pak Didi ya, Pak. Silahkan. Silahkan, Pak Didi. Di-unmute, Pak. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan pernah dengar quote-quote Pak Mario, banyak yang kena, Pak. Salah satunya itu, kita jangan berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, tapi jadilah yang berbeda. Itu bagaimana cara menemukan perbedaan yang bernilai, Pak, biar kita bisa muncul. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang tanya anak muda, maka saya jawab dengan cara anak muda. Kalau Anda mau jadi orang yang beda dari orang lain, nggak ngapa-ngapain saja, Anda sudah beda. Setiap orang itu sudah beda. Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan Anda dihormati? Apakah Anda membangun perbedaan yang me-wow-kan? Orang bilang, wow. Itu kan? Apakah ada wah efek, ada efek wah di dalam perbedaan Anda? Wah, Didi bisa ya? Wah. Karena ada orang yang menyelamnya lama. Orang bilang, wah. Anda bisa tahan nafas demikian lama. Ya, kalau boleh saya tahu apa sejarahnya? Oh, sejarah saya karena ayah saya juga penyelam. Kakek saya bahkan menyelam dan tidak pernah keluar lagi. Jadi, kalau hanya mau beda, itu Anda tidak ngapa-ngapain, sudah beda. Tetapi di dalam perbedaan kita itu, jadilah orang yang, wow, tadi perbedaannya. Yaitu yang menghasilkan keuntungan. Orang itu mengagumi Anda bukan karena Anda hebat, lebih hebat dari dia. Itu hanya tepuk tangannya. Tapi orang mengagumi Anda itu kalau Anda menghasilkan keuntungan baginya. Itu betul-betul pujian yang sesungguhnya, yaitu terima kasih Pak Didi, karena Anda saya menemukan ide untuk melanjutkan bisnis saya, yang tadinya saya sudah kecewa, tapi sekarang saya bersemangat. Itu kekaguman yang bernilai, Pak. Tapi kalau hanya karena Anda baru beli mobil, dan mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi diambil oleh showroomnya karena Anda gagal membayar, tapi tepuk tangannya itu, tepuk tangan yang ringan sekali nilainya. Tidak seindah keuntungan yang Anda sebabkan kepada orang lain. Jadi Pak Didi, semua adik saya yang muda, mulai dari hari ini kalau mau berbeda, tanyanya gini, oke, aku muda, tidak mampu, tidak seperti mereka, belum bermodal, belum berpengetahuan, tidak punya koneksi seperti itu. Tapi apa ya untungnya orang kenal aku? Coba saya tanya itu. Tanyakan kepada diri sendiri. Apa untungnya orang kenal Anda? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Didi. Lalu saya, Pak Maskal, dan Pak Didi, Pak Emma, saya mohon maaf, kamera yang nyala hanya satu. Yang di sini off, saya tidak tahu mengapa. Silahkan diteruskan. Terima kasih, Pak Mario. Oh, Ibu Tutut mungkin? Silahkan Ibu Tutut. Silahkan Ibu Tutut, saya anut ya. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Mario Tutut, bersama-sama sahabat. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Bapak, ingin bertanya, apakah ada hubungannya kita hidup dalam karma kita sendiri dengan gambaran sukses kita di masa depan? Terima kasih atas jawabannya. Semua kita hari ini sedang hidup dalam karma kita. Karma itu hasil dari sikap dan perilaku kita di masa lalu. Sikap itu ada dua, sikap mental dan sikap fisik. Sikap mental itu karena hati dan pikiran yang membuat kita kecil, tidak usah saya repotkan, itu tidak penting, itu untuk nanti, sekarang fokusnya ke sini, itu sikap mental. Kalau gagal, harus aku akui ada yang kurang baik aku lakukan, tetapi kan Tuhan tidak menggagalkan, Tuhan menyalurkan. Jadi dari kegagalan ini, aku harus optimis, melihat bahwa ada kemudahan di bidang lain. karena Tuhan sudah menjamin kalau kamu perhatikan ada kemudahan yang datang bersama kesulitan. itu sikap mental. tetapi banyak orang sikap mental yang sudah bagus, tetapi sikap fisiknya tidak gagal. tangannya kalau bicara sama orang begini, orang tidak suka kalau Anda begini, karena ini berarti ini stifle, atap, tinggi, gunung, berarti Anda merasa lebih tinggi dari orang yang di depan Anda. sudah kelihatan itu. Atau kalau bicara gini, temannya bilang ada ide, berarti kan ide buangan. Anda tidak sadar itu. Waktu Anda bicara, Anda mengangguk-ngangguk. Ini sikap fisik ya. Tidak sadar bahwa cara waktu bicara mengangguk-ngangguk ini, bicaranya orang tidak percaya diri. Karena dia sambil bicara, ingin orang lain juga mengangguk. Lihat itu. Terus dari mana kita caranya tahu itu semua? Belajar. Ada yang tidak bisa dipelajari dari buku, ada yang tidak bisa dipelajari di sekolah, tapi paling banyak dipelajari dari kehidupan dengan mengamati orang-orang yang sudah memulai perjalanan lebih dulu dari kita. Itu sebabnya kita dianjurkan bergaul dengan orang-orang yang telah sukses di bidang yang ingin kita capai. Dan orang-orang ini sebetulnya disebut mentor. Menemukan mentor itu penting. Ada mentor yang kita hanya amati dari jauh, seperti Bambang Eko Loyo, waktu mengamati Durna. Kalau salah, sebagai gurunya, sedangkan Arjuna adalah guru panahan langsung. Tetapi Bambang Eko Loyo lebih hebat daripada Arjuna. Padahal mentornya bahkan tidak mengakui. Berarti mengambil mentor perlu. Karena itu membantu melihat dirinya sukses. Di dalam perjalanan melihat dirinya sukses, ada orang di situ yang sudah disalah. Kalau begitu apa? Sahabati. Dekati. Berarti proses membayangkan, melihat diri kita sukses di masa depan, bukan hanya untuk kita. Kita akan melihat proses yang dilakukan orang-orang itu untuk sampai sana. Seperti kemarin, saya duduk minum kopi dengan seorang teman yang sekarang kaya raya. Yang memulai dari pedagang kaki lima di blok M. Kenapa? Dia tipe yang melihat ke depan. Tidak diragukan oleh hal-hal kecil yang jadi. Karena nanti aku jadi orang kaya. Rumahnya di belakang situ sekarang. Dan ada beberapa proyek propertinya di sekitar sini. Berarti kalau gitu, orang yang melihat masa depannya sukses itu, sudah hidup di dalam iman. Karena Tuhan kan punya rencana hebat untuk kita. Rencana hebat itu seperti apa, Pak Mario? Rencana hebat untuk kita itu tidak satu. Hebatnya rencana Tuhan adalah ada yang hebat sekali kalau kita mengebatkan diri dan semua tingkatnya sampai kita nggak jadi apa-apa kalau kita nggak ngapain-ngapain. Nah, rencana ini rencana yang hebat. Karena lengkap sekali. Jadi rencana Tuhan itu hebatnya bukan karena hebatnya tingginya. Bukan loh ya. Kelengkapan. You mau bersikap begitu, ya jadinya ini. You caramu pilih istri begitu, ya ini istrimu nanti. You cari suami seperti itu, ya ini suamimu nanti. Hebat, hebat sekali Tuhan menghormati kita. Kita dijadikan sebagaimana yang kita upayakan. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Ijin berganti menanyakan pertanyaan sahabat, pesaudari Egy Meravinda. Pak Mario, bagaimana cara kita yakin atau memotivasi diri untuk bisa sukses di masa depan. Sedangkan profesi yang sekarang, kalau dilihat gaji numpang lewat, Pak. Tapi saya memimpikan ingin memiliki rumah di masa depan. Tapi rasa tidak mungkin lebih besar, karena rumahku sudah M harganya, miliaran. Terima kasih, Pak Mario. Dia bilang hei-he, ya? Iya, Pak Mario. Terus rumahnya sudah miliaran sekarang? Enggak, impiannya kan sekarang sudah miliaran. Miliaran, bagaimana mencapainya. Bagaimana caranya yakin? Yakin saja. Bukan. Anda tidak mungkin yakin tentang sukses masa depan itu, buktinya Anda masih berdoa. Doa itu kan dua komponennya. Satu, ada keraguan. Kalau Anda bilang berdosa, berdoa. Enggak yakin Tuhan akan. Enggak. Akan ada secara alamiah keraguan. Tuhan, aku minta ini. Lalu bilang, kegedean enggak aku mintanya? Gitu. Terus, Pak Ali kasih enggak? Sudah aku ulangi doa ini sejak aku umur 22. Sampai sekarang enggak. Jadi komponen pertama dalam doa Anda adalah keraguan. Dan itu tidak dosa. Bukti bahwa Anda yakin adalah walaupun belum disetujui doanya, Anda tetap berdoa kan? Tetap datang. Jadi Tuhan, aku minta permen. Kan gitu. Datang lagi. Anda kalau ada anak kecil datang. Om, minta permen. Belum punya. Datang lagi. Om, minta permen. Belum punya. Ayo. Lama-lama, Pak. Yang kesel bilang, ini minta-minta terus. Nabi kan itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan, kasihan dia datang terus. Kalau gitu, malaikat siapkan permen. Itu kan? Nah, berarti tidak mungkin kita yakin tentang sukses. Tidak mungkin karena doa Anda isinya keraguan. Kedua, yakin. Nah, yakinnya pun ada keraguan. Yaitu gini, yakin Tuhanku mahkaya. Akan dipenuhi. Cuman nggak yakinnya apa yang dikasihkan itu kan? Kaya Tuhan. Tetapi yang dikasih apa? Sekarang saya tanya, angkat tangan kanan. Kalau Anda setuju. Lebih penting kita punya anak kaya raya di masa depan. Daripada kita kaya, tapi anak kita susah. Angkat tangan kalau setuju. Setuju. Tapi kan kalau bisa kita kaya juga sekarang. Iya. Jadi kalau begitu. Di dalam doa kita ada keraguan. Di dalam doa kita juga ada rasa yakin yang agak maksa. Tetapi tetap menghormati kewenangan Tuhan. Itu. Ibu Reiluna. Ibu Reiluna sedang keluar mungkin Pak. Oke. Jadi kita... Oh iya, ini Ibu Reiluna. Ibu Reiluna. Silahkan Ibu. Oke. Silahkan Ibu. Selamat malam Pak Mario yang baik hatinya. Selamat malam Ibu Reiluna. Pak Mario, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk tetap tenang dan yakin ketika kondisi sedang sangat sulit. Meskipun kita sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih. Jawabannya apa Pak Rahmat? Kalau bagaimana caranya untuk tetap tenang? Tetap tenang. Senang saja dan yakin. Oke. Ibu Reiluna itu jawaban nakal. Kita itu mintanya diberikan jawaban yang jelas, sederhana. Tapi kalau dijawab, tidak percaya. Contohnya ada. Bagaimana caranya supaya sabar? Sabar saja. Loh tapi bagaimana? Dia abaikan. Bagaimana caranya mengabaikan? Ya jangan dipikirkan. Tapi mana bisa dipikirin? Jadi sebetulnya kita ini mempersulit kehidupannya motivator. Karena semua nasihatnya dibantah. Nah sekarang, yang bersama dengan Ibu Reil setiap hari itu Ibu. Yang menemani sebelum tidur itu Ibu. Yang menemani waktu bangun Ibu. Yang menemani sarapan Ibu. Nah kalau Anda punya teman yang menemani Anda terus begitu, bicaranya itu nakut-nakutin terus. Gitu coba. Kalau saya di sebelahnya Pak Denny malam hari, atau Pak Anggoro, Pak Anggono, atau Pak Haidir. Waktu mau tidur saya bilang, Haidir jangan merem loh. Nanti kamu bisa nggak bangun loh. Coba bisa dibayangkan gitu. Anggono bangun. Anggono nggak usah pergi. Hari ini paling-paling nggak ada rezeki. Percuma lah gitu. Coba. Berapa banyak orang menjadi sahabat yang mengecilkan hatinya sendiri. Saya tahu. Yang Anda katakan, yang hebat-hebat, yang memuliakan diri itu belum tentu terjadi. Tetapi diri Anda itu, dengarkan ini ya. Diri Anda yang di bawah sadar, di bawah sadar itu ada macam-macam diri ya. Tidak hanya, jadi yang namanya bawah sadar itu bukan hanya satu. Itu ada macam-macam diri. Tetapi sebagian besar dari pribadi Anda yang di bawah kesadaran itu, tidak bisa membedakan yang positif dan negatif. Dia meyakini yang Anda katakan kepada yang di bawah sadar ini. Yang di bawah sadar kan mengamati. Jadi ini Ray yang di bawah sadar, ini Ray yang di atas kesadaran. Yang ini bicara, gue susah gini, gue susah gini. Yang di bawah sini bilang apa? Ya memang Ray gak berhak untuk sukses. Ya Ray memang salah. Dia bilang, mungkin apa, gue salah weton ya waktu lahir dulu. Atau ibu gue menghadapnya ke arah mana waktu gue lahir. Ini bilang, wah ini salah lahir ini mama. Coba deh bicara buruk tentang diri Anda sendiri. Nanti lihat bagaimana cepatnya kita menjadi pribadi buruk. Karena yang di bawah ini percaya. Maka bicaralah baik tentang diri sendiri. Itu sebabnya orang tua juga sering bicara, Marco, you're not like that. You're more than that. Audrey, come on. You bisa. You anaknya daddy. Jadi anak itu harus diberitahu, you're good, you're super, you're smart. Diberitahu. Karena dia tidak tahu bedanya positif dan negatif. Jadi orang yang diberitahu bahwa kamu jelek, kamu gak salah. Itu sebabnya istri yang tiap hari diomeli suaminya dengan kata-kata tidak baik, kasihan sekali. Menjadi wanita baik yang minder. Karena suaminya hanya bicara, kamu istri, bawa sial. Hanya bicara sekali. Tetapi di bawah sadarnya, sepanjang tidurnya itu diulang-ulangnya. Bangun tidur itu menggelisahkan hatinya. Berangkat tidur itu diulang lagi. Jadi pertanyaannya, seberapa baikkah Anda bicara dengan diri sendiri? Kalau Anda tidak ramah, tidak santun, tidak elegan, tidak memuliakan diri sendiri, tidak ada gunanya nasihat orang lain untuk menyemangati Anda. Anda betul-betul bergantung dari kebaikan yang Anda katakan kepada diri sendiri. Terima kasih Pak Maro. Silakan Ibu Lasmi ya. Silakan. Pak Mario, ini ada pertanyaan dari Bapak Bodi Santoso dari Zoom. Mengapa harus ada keraguan ya Pak Mario? Apakah keraguan termasuk alarm hati atau penghambat niat hati? Terima kasih. Kalau Anda pernah mendengar, kalau ragu-ragu jangan, ada yang bilang gitu ya, kalau ragu-ragu jangan, itu keraguan yang disisipkan oleh Tuhan. Tapi kalau keraguan itu disisipkan oleh selain kebaikan, selain Tuhan, ya keraguan Anda justru harus dibuktikan bahwa keraguan itu salah. sekarang berapa banyak diantara Anda mencapai hasil dan tingkat dan kualitas hidup yang lebih tinggi dari keraguan Anda dulu? coba. Banyak dong? lebih baik yakin bertindak lalu salah daripada tidak bertindak karena ragu, lalu terbukti salah. jadi orang pesimis itu dengan orang optimis bedanya satu. orang optimis bertindak, kalau gagal, paling tidak dia sudah bertindak. tapi di dalam bertindak ada kemungkinan gagal dan sukses. orang pesimis tidak bertindak. kemungkinannya hanya satu, gagal. so kalau gitu, lebih baik salah. kalau bicara, di dalam ilmu bicara, yang saya nasihatkan, lebih baik salah kenceng daripada benar tidak kedengaran. ayo, berapa banyak diantara kita orang-orang benar yang tidak kedengaran. kalau bicaranya kenceng salah, tinggal minta maaf. bensin enak diminum. salah, minta maaf. tapi terus langsung diperhatikan banyak orang. sopoyki, yang ngomong bensin enak jadi perhatian karena salah. so kalau gitu, jangan takut salah. salah dan benar itu dua sisi, dua sisi dari satu koin yang sama. jangan takut salah, Anda menjauhi sukses. Pak Rizky. silakan Pak Rizky. silakan Pak Rizky. bismillah. terima kasih Pak. Alhamdulillah. menyenangkan sekali. terima kasih. saya ada pertanyaan. ya Pak, jadi saya itu pernah membaca buku, barangkali Bapak pernah membaca bukunya, maksudnya ada orang, yang dia itu pilihkan kesehatannya. jadi kekayaannya itu ceritanya sudah, kalau tidak salah 10 atau 11 digit, dia mau upgrade menjadi 12 digit gitu. iya. nah, cara dia nge-upgrade-nya itu adalah, melakukan apa yang orang kaya lakukan. jadi dia ini pergi ke Bali, terus ke hotel bintang-berbintang gitu, yang hebat-hebat gitu Pak, gunanya apa? supaya, ya, 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 dan ternyata sekarang, kalau dilihat gitu, sepertinya yang dia inginkan itu tercapai gitu Pak. itu benar nggak Pak? melakukan hal-hal yang orang kaya lakukan, supaya kita itu menjadi seperti mereka gitu Pak. ya. demikian, terima kasih Pak. terima kasih banyak Pak Risky. saya pernah lihat, ada anak muda, bilang, motivator bilang, kalau kumpul sama orang kaya, kita akan jadi orang kaya, terus dia memaki dengan bahasa yang kotor. gitu, dan audiensnya tertawa, karena ini pelawak. saya tersenyum, kenapa? dia itu memaki, marah, dia bilang gini, motivator itu ngomongnya, kalau kumpul orang kaya, kita jadi orang kaya, terus dia memaki. tahu nggak, lalat, kumpul kupu-kupu, tetap lalat. seperti keledai, kumpul kuda, ya, tetap keledai. anak muda tadi yang memakai nasihat itu keledai. tetapi kan kita itu bukan binatang yang tidak bisa berubah. kita itu dari orang nggak tahu bisa jadi tahu. dari tidak bisa jadi bisa. dari ceroboh menjadi bijak. jadi bergaul dengan orang-orang yang sukses itu membuat kita mudah melihat bahwa perilaku orang ini ada di antara kita dan pribadi impian. saya ulangi ya. bergaul dengan orang-orang sukses itu membuat kita melihat. ini pribadi impian, ini kita, pribadi impian kita di sana, pribadi sukses ini di antara. jadi orang sukses ini di antara saya sekarang dengan pribadi impian saya. nah, orang ini punya perilaku-perilaku, perilaku dua, perilaku mental dan perilaku fisik yang mirip nih dengan perjalanan saya. itu sebabnya bergaul dengan orang-orang yang sukses lebih baik daripada bergaul dengan orang yang bahasanya rusak, moralnya rusak, bahasanya murahan. itu sebabnya pengangguran dianjurkan tidak bergaul dengan sesama pengangguran. karena nanti bicaranya adalah tentang penderitaan pengangguran. tapi orang kerja kan nggak mau Pak menerima kita yang pengangguran sebagai teman. nanti dulu, semua orang sibuk membutuhkan orang yang bersedia membantu. nah, pengangguran paling sempat membantu kan? ya. mana ada orang bilang, ini nggak bisa bantu, kenapa? saya sibuk. sibuk apa? sibuk-sibuk menganggur. nah, jadi kalau begitu, memilih pergaulan itu, bukan sesuatu yang baru Pak. itu sudah dinasihatkan di agama ada namanya silaturahim. ya. itu rasul, nabi, yang sudah diturunkan, dijagai oleh Tuhan, masih butuh sahabat kan Pak? ya, bahkan kita belajar ilmu-ilmu dari para rasul melalui sahabat-sahabatnya. jadi kalau begitu, hadiahkan diri Anda kepada pergaulan-pergaulan, di dalam pergaulan-pergaulan yang baik. supaya, ini saya mau sampaikan, pengamatan saya setelah lama mendalami ilmu tentang keberhasilan, ternyata sering Tuhan itu tidak mensyaratkan satu bidang Pak. kita itu tidak disyaratkan setia pada satu bidang untuk sukses Pak. kita itu disyaratkan setia ngurusi orang tua untuk sukses pertenakan ayamnya. setia ngurusi anak yatim untuk sukses bank pasarnya. jadi jangan merasa minder karena yang Anda lakukan sepertinya tidak ada hubungannya dengan sukses Anda. kebaikan Anda sebagai pribadi sangat terhubung dengan sukses apapun di masa depan. Terima kasih, Pak. bagaimana cara menjaga kesetiaan? kalau Anda baru ikut webinar ini sekali, dimaafkan ya. tapi kalau sudah beberapa kali para moderator bisa ngerjain Anda. bagaimana caranya setia? ya setia. bagaimana caranya makan? ya makan. pertanyaannya adalah kadang-kadang Anda itu tidak perlu setia kepada pekerjaan. uang pekerjaannya salah pilih, pekerjaannya tidak menghargai Anda, pekerjaan itu, dari pekerjaan itu Anda tidak bisa melihat cita-cita Anda. setia di situ justru salah. Pak Mario mengajarkan ketidaksetiaan. saya mengajarkan ketidaksetiaan kepada perilaku yang mengerdilkan kehidupan. karena yang Anda harus setiai adalah kebutuhan untuk Anda menjadi pribadi yang berpengaruh. berpengaruh itu, kita orang baik kalau bicara diikuti kebaikannya. itu namanya berpengaruh. orang baik melarang diikuti. itu namanya berpengaruh. bukan berkuasanya, pangkatnya, atau partai yang diwakilinya, atau instansi. bukan. pengaruh sesungguhnya itu adalah dari kata-kata. kalau kata-kata Anda didengarkan, Anda berpengaruh. bukankah Tuhan mengajar dengan kalam? Tuhan itu mengajar dengan kata-kata. maksudnya adalah, kalau kamu mau menjadi pribadi yang bernilai bagi sesama, perbaiki kata-katamu. nah sekarang seindah-indahnya kata-kata di pekerjaan yang tidak menghormati Anda, itu Anda mau jadi apa? Anda rapat. lalu Anda mengatakan begini, kelihatannya fokus kita agak off. kita harusnya berfokus kepada pelanggan yang sudah membeli. karena selama ini kita hanya fokus kepada pelanggan baru, tidak pernah ada penjualan ulang, cross, atau pendalaman kepada yang sudah beli dari kita. kita gagal di pelayanan padahal penjualan itu satu kali, pelayanan itu tiga kali. yaitu supaya dia beli lagi, beli lebih banyak, beli lebih sering. Anda berkata begitu, itu kan very wise. untuk bisnis, itu hebat. kalau ada anak muda bicara begitu, itu hebat sekali. tetapi Anda di kalangan para GM, general manager, manager, senior manager yang penjilat semua kepada atasan pemilik perusahaan yang tidak begitu pinter, yaitu hanya mewarisi uang dari orang tuanya. orang tuanya tidak mewariskan sikap yang baik kepada para direktur itu. Anda didengar nggak? walaupun Anda bernilai. tidak. bagaimana caranya Anda menjelaskan kepada lalat bahwa bunga itu lebih wangi daripada yang tidak bersih-bersih itu. jadi kalau Anda berada di lingkungan yang tidak menghargai kebaikan, jangan setia. pindahkan diri Anda. terima kasih Pak Mario. terima kasih kembali. ada banyak pertanyaan di Youtube ya? ada banyak pertanyaan di Youtube. salah satunya dari Bapak Lexi Akbar. Pak Lexi, silahkanlah pertanyaannya. alam sejahtera Pak Mario. izin ikan saya bertanya. seberapa pentingkah membaca buku? apakah Pak Mario juga merutinkan diri membaca buku? membaca buku otomatis. untuk saya bisa dapat beasiswa, untuk saya dulu menang. jadi gini, saya menang beasiswa untuk SMA satu tahun di Amerika, di Chicago. untuk itu kan saya harus banyak baca. untuk mengerti, apalagi waktu itu di interview. dan ternyata ketepatan memilih yang dibaca lebih penting daripada banyak yang dibaca. pernah nggak kita belajar mati-matian ternyata waktu ujian nggak ditanyakan? tahu gitu, aku cuma belajar ini aja, pertanyaannya ternyata ini. tapi karena kita tidak tahu apa yang mau ditanyakan, kita akhirnya membaca banyak. ternyata membaca banyak itu tidak sia-sia, walaupun membaca sekian, ujiannya cuma sekian, selebihnya ini menyiapkan kita untuk kelas mahasiswa. jadi saya banyak membaca. kemudian menang lomba, saya dapat beasiswa ke Jepang. itu karena lomba menulis. nah, mana bisa saya menulis kalau saya tidak membaca. so, saya membaca. waktu saya kuliah dulu di Indiana University, syaratnya harus membaca 8 jam kalau mau lulus dengan nilai standar di program MBA saya. baca. setelah lulus MBA, saya bekerja di perbankan, saya tahu MBA bukan apa-apa. baca lagi. karena yang diajarkan di sekolah dengan yang betul-betul terjadi di dalam karir sebagai corporate officer, beda, baca lagi. lalu Tuhan meneteskan daya ketertarikan untuk menasihatkan sesuatu. otomatis saya belajar banyak baca supaya bisa menjawab pertanyaan. itu yang kalau di TV saya 10 tahun, Anda pernah lihat saya bawa catatan atau buku? kan tidak. nah, kalau mau bacanya sebelum tampil di TV kan tidak sempat. jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebelum Anda tampil di TV, baca ya. 20 tahun sebelum Anda tampil di sinar terang itu, baca sebanyak-banyaknya. setelah itu banyak sekali ternyata yang tidak tertulis di dalam buku, tapi bisa dibaca di dalam kehidupan. baca orang, baca raut wajahnya, baca cara jalannya, baca cara marahnya, baca cara dia cerita tentang istrinya, itu baca semua. karena kitab itu, ada kitab yang diturunkan dari Tuhan, ada kitab yang menerjemahkan yang diturunkan oleh Tuhan, oleh orang-orang yang dekat sekali dengan Tuhan, tapi ada satu kitab Tuhan yang belum selesai. yaitu kitab yang kalau ditulis dengan tinta, yang dibuat dari air laut di dunia ini, tidak selesai. yaitu ilmu Tuhan. merahnya karpet itu, kalau dibesarkan di mikroskop, itu cantik sekali. Belum hijau. atau kita lihat lalat di seluruh dunia itu sama, diperiksa betul. Lalu ternyata serabut mikron di bawahnya cecak, kakinya cecak yang membuat dia nempel itu, itu cara menuliskan ilmu untuk itu. Jadi kalau ilmu Tuhan yang demikian besar itu belum selesai, mengapa kita hanya merasa pinter kalau baca buku? Baca kehidupan. Nah, itu sebabnya bergaulah dengan orang-orang yang sudah pernah baca. gitu. Silakan, Ibu Rosnani. Terima kasih, Ibu Kanti yang baik kakinya. Pak Mario, masih pertanyaan dari Zoom, dari Ibu Munirah Binti Ahmad. Salam, Pak Mario. Saya punya petoalan, apakah benar sekiranya kita ragu-ragu, atau bersikap pesimis, tandanya kita egois, Pak Mario. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu apa hubungan antara ragu-ragu dengan egois. Ragu-ragu, ya ragu-ragu, egois ya egois. Oke. Apakah egois itu buruk? Buruk konotasi banyak orang, Pak. Iya. Egois itu buruk, dikatakan oleh orang yang tidak dapat keuntungan dari egonya orang itu. Pak Denny egois, saya tidak diuntungkan. Wah, egois dia. Tapi kalau egoisnya, Pak Denny membantu bisnis saya besar. Oh, dia seorang yang baik, dia harus egois. Berarti kalau gitu apa? Semua sikap itu subject to opinion. Sikap kita itu adalah subyek pendapat. Itu sebabnya, yang penting itu bukan jadi orang betul atau salah di dalam masyarakat, tetapi menjadi orang yang diterima. You betul tidak diterima, apa gunanya kebenaran yang you bawa? Masa orang benar tidak diterima karena bahasanya kasar? Membawa firman Tuhan dengan bahasa pembenci. Coba bisa dibayangkan itu. Jadi, di masyarakat ini yang penting bukan orang yang benar atau salah, tapi orang yang diterima. Jadi orang benar yang diterima hebat sekali. Jangan sampai kita yang benar, tidak diterima, tapi penjahat-penjahat diterima. Ayo, tanggung jawab kita sebagai orang yang benar, di mana? Egois. Saya sangat egois. Ego saya mendahulukan pelayanan kepada sesama. Teman-teman yang bekerja dekat dengan saya tahu betapa saya mencurahkan kehidupan saya banyak sekali. Fokusnya bagi kebaikan sesama. Egois. Sangat. Pak Denny salah eja, mas kalau Anda typo, saya koreksi. Walaupun itu jam setengah dua pagi. Dan waktu mengoreksinya, supaya ego saya tidak menyakiti, saya bilang, mohon maaf Pak Denny, apakah bisa? Jawabannya. Ego. Tetap egois. Hanya memang lebih sopan egonya. Oke? Nah, ego yang tidak disukai oleh orang lain adalah ego yang kasar, yang tidak membantu orang melihat bahwa egoisme saya adalah untuk keuntungan dia. Kalau Anda memimpin, kalau Anda tidak egois, Anda itu memimpin berdasarkan visinya siapa. Berdasarkan prinsipnya siapa. Ego itu mauku. Nah, pemimpin yang hebat selalu mau dia. Lalu, kita disebut pemimpin, dengarkan ini ya, kita disebut pemimpin, karena kita membuat orang melakukan dengan sukacita, seperti mereka yang menginginkannya. Lalu, kok bisa begitu? Ya, karena dia diuntungkan dari yang dilakukannya. Karena pemimpin tugasnya tidak untuk menjadikan diri besar, pemimpin tugasnya menjadikan orang yang dipimpinnya menjadi pemimpin berikutnya. Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih banyak, Ibu. Ada pertanyaan lagi di Youtube dari Ibu Siti Mupianti. Pak Mario pernah berpesan, kita dianjurkan merayakan keberhasilan orang lain. Namun, bila kita yang meraih keberhasilan, belum tentu teman mengapresiasi. Apa sikap paling bijak yang sebaiknya kita lakukan? Ini kalau tidak salah sudah pernah diterbitkan, klip satu menitan. Kalau Anda sukses selalu dibenci, sukses saja. Kalau Anda jadi orang kaya di Cibir, kaya saja. Kalau Anda jadi orang tenar dalam pengaruh yang baik, Anda dimusuhi, tenar saja. Jadi maksudnya adalah, apakah gambar tentang diri Anda yang sukses di masa depan itu bisa dikalahkan oleh komentar miring orang? Tahu orang yang nanti hidupnya sia-sia? Adalah orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Dalam proses sukses, akan banyak orang tidak suka kepada Anda. Itu sebabnya, pastikan sukses Anda adalah untuk kebaikan banyak orang. Dalam proses Anda mencapai sukses, akan ada yang tidak suka. Tetapi pastikan sukses Anda membuat sebagian besar orang yang Anda layani mencintai Anda karena keuntungan yang Anda sampaikan. Kita tidak bisa menghindari adanya pembenci atau komentar miring, karena orang-orang yang komentarnya miring, hidupnya melorot. Kan miring. Sedangkan kita sibuk membangun kebaikan hidup. Jadi jangan menggunakan pendapat buruk orang lain untuk menggagalkan rencana-rencana baik Anda. Silahkan. Pak Mario yang baik hatinya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fajriyansah. Assalamualaikum Pak Mario yang baik hatinya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana kita ingin membangun usaha tanpa ada kegagalan? Terima kasih. Bagaimana caranya bangun bisnis yang tidak ada kegagalan? Tidak ada gagalnya. Kalau saya tahu sudah saya laksanakan sendiri. Mohon maaf, ini jawaban nakal. Kalau Anda hanya mau sukses dalam bisnis yang tidak ada gagalnya, Anda hidup di dalam taman impian. Taman hayalan. Taman berhandai-handai. Anak-anak kita akan lebih besar kemungkinan suksesnya kalau memang dipasangkan mindset sukses, tapi hatinya disiapkan untuk menangani kekecewaan. Orang yang hanya mengharapkan sukses dalam upayanya, sudah pasti orang yang mudah patah kalau kecewa. Tolong Anda sadari ya, iman kita itu paling diuji saat kita kecewa. Tuhan katanya, aku orang baik. Aku melakukan kebaikan, tapi kenapa? Kok rezekiku kalah sama orang tidak jujur. Kecewa tuh. Itu kan bukan kecewa tentang hidup Anda, itu kecewa tentang Tuhan. Terus Tuhan marah, dendam. Karena kita kecewa. Enggak. Tuhan itu, betul-betul ya, Tuhan itu tidak mempan protes kita, tidak mempan kemarahan kita atau kekecewaan kita. Tuhan itu melihat kita penuh kasih. You ngomelo, you proteso. Tapi kalau bilang, aku kan sudah berusaha sebaik mungkin untuk orangtuaku, untuk keluarga aku, tapi kok gagal terus. Tuhan bilang apa? Paling tidak kamu akui dirimu sudah melakukan kebaikan, bagus. Nanti apa? Lama-lama kan kamu belajar bahwa kehidupan ini jauh lebih ramah daripada yang kamu duga. Terus ada yang datang gini, Tuhan aku tolong dong dikasih bisnis yang enggak ada gagalnya. Tolong dong aku disukseskan tanpa kecewa. Terus Tuhan bilang apa? Sebentar ya. Kalau Tuhan bilang sebentar ya, itu berarti apa? Ada rencana dong. Tuhan aku mau sukses tanpa kecewa. Mohon dong. Terus Tuhan bilang apa? Sebentar ya. Tahu enggak? Sebentarnya Tuhan itu berapa lama? Kalau alam ini dibuat dalam berapa hari, nah sebentarnya Tuhan itu berapa lama? Berarti kadang-kadang cara Tuhan tidak menjawab kita adalah kita disuruh menua dalam kehidupan yang sia-sia. Menunggu tidak adanya kekecewaan. Padahal semua orang hebat, hebat melalui kekecewaan. Ingat saya katakan bahwa pernikahan yang hebat itu bukan karena cinta. Pernikahan yang hebat itu karena menyabari kekecewaan. Sabar dalam masalah, sabar dalam kemarahan. Mendahulukan kebersamaan. Maka keluarganya hebat. Nah, anak muda belum-belum sudah takut kecewa. Langsung nanti Tuhan buat kehidupan Anda sudah mengecewakan. Orang yang takut kecewa, hidupnya sudah mengecewakan. Jangan gitu lagi. Bangun, gagah, anak muda kok. Buktikan Anda terbuat dari apa. Kalau Anda anak buah, anak muda, sombong, buktikan. Jangan jadi anak muda, sombong, tapi kalah dengan orang-orang yang Anda sombongi. Percaya diri. Ya gini, kerjakan dengan hebat. Masa percaya diri, hidupnya bilang, hidup ini gak semudah kata-kata Mario Teguh. Kok bisa sombong? Hidupnya kecil begitu. Bangkit, buktikan Anda terbuat dari apa. Itu ya. Terima kasih, Ibu Diaz. Baik, disini saya akan menyampaikan pertanyaan dari kanan YouTube, yaitu dari Bapak Rizad. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Apa bedanya orang yang tidak mau dinasihati dengan orang yang memegang teguh dengan prinsip sendiri? Mohon diulangi, mohon diulangi, Ibu tidak terdengar tadi. Apa bedanya orang yang tidak mau dinasihati dengan orang yang memegang teguh dengan prinsip sendiri? Ya. Dan lebih baik pilih yang mana? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau Anda ingin menjadi Menteri Sosial, jadi sejak muda, perhatikan orang susah, perhatikan orang susah dinasihati. Perhatikan orang ngeyelan. Kalau Anda ingin jadi Menteri Sosial, tapi enggak akan pernah jadi. Menteri Sosial mengurusi sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung. Tetapi tidak mungkin beliau-beliau yang menjadi Menteri itu mengurusi orang-orang yang tidak tahu diuntung. Dinasihati melawan itu tidak tahu diuntung. Masih ada yang menasihati saja, bukan main. Ada yang bilang gini, Om Mario, aku lebih butuh uang daripada nasihat. Jawaban saya, karena Anda kurang nasihat, makanya kurang uang. Motivator dilawan. Itu Ibu Putri mencatat itu. Padahal itu tadi cara saya tembak langsung anak muda yang ngeyel. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ingat ya, kalau Anda cerdas, Anda melakukan yang terbaik. Nasihati semua, termasuk orang-orang yang menyempilikan nasihat. Kalau Anda cerdas. Tapi kalau Anda jenius, nasihati yang perlu saja. Tapi kan Pak Mario nasihati semua orang. Betul. Tapi yang hadir kan yang hanya perlu dinasihati. Ayo. Yang lain, enggak tahu kemana. Sibuk ngeklik orang pamer harta. Sibuk nge-like orang-orang yang pamer operasi plastik. Tambalan ember, pasang di wajah kok di-like. Karena namanya operasi plastik. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadilah orang yang seperlunya saja. Ada orang komentarnya miring, ya seperlunya saja, dengarkan. Orang menjahati kita, ya seperlunya. Dendam, ya kalau enggak bisa, ya seperlunya saja. Karena yang Anda katakan seperlunya, seperlunya, walaupun itu keburukan, menjadikan Anda lebih sehat. Pahit seperlunya obat. Itu. Pahit. Sekarang, saya tanya ini. Anak muda, dengan orang yang sudah lebih tua, mana yang lebih mudah minum jamu? Ini jamu, enggak enak, pahit, tapi baik untuk kesehatan. Yang biasanya lebih bersedia minum, orang tua atau anak muda? Coba. Orang tua apa sudah mulai sakit? Bukan. Orang tua sudah tahu pahitnya kehidupan. Itu sebabnya orang tua gampang minum obat, karena dia tahu bahwa yang pahit-pahit ini perlu. Saya tidak mungkin bisa duduk di sini, berhadapan dengan rekan-rekan, kalau saya dulu tidak menyabari kepahitan hidup. Dulu ada teman, pijet sama saya, pijet oleh seorang sinsi, di atas sakitan. Semua kesakitan, tapi dia senyum dalam kesakitan. Saya tanya, Bapak tahan sakit? Ya, saya sudah biasa disakiti. Biasanya laki-laki yang sudah menikah. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, seperlunya saja. Hidup kita banyak keperluan lain. Kalau mengurusi orang tidak mendengarkan nasihat kita, seperlunya saja. Fokus. Seperti yang saya katakan terakhir, saya tidak punya waktu mengurusi orang yang membenci saya, karena saya terlalu sibuk mengurusi orang yang mencintai saya. Cantik sekali. Saya tidak ingin menghentikan ini, karena ini daging semua sepertinya Pak Mario. Terima kasih banyak. Sama ada pertanyaan yang menarik yang mungkin mewakili banyak orang sehubungan dengan kesuksesan Pak Mario. Dari Ibu Nur Hidianti, untuk bisa menghilangkan rasa takut atau grogi di saat disuruh tampil berbicara di depan orang banyak. itu yang ditanyakan oleh Ibu Nur Hidianti. Jangan mencari kenyamanan. Ini penting sekali ya. kalau Ibu Hidianti tadi bilang daging, ini salah satu daging untuk buat dendeng paling enak. kalau Anda berdiri di panggung dan nyaman, Anda berarti tidak tumbuh. Kalau Anda berdiri di panggung dan nyaman, berarti ini semua teman-teman SD. Itu teman, itu teman-teman. Kenapa? Sudah kenal belasan tahun, makanya nyaman. Anda itu disebut tumbuh kalau kehidupan Anda berisi ketidaknyamanan karena Anda harus menyesuaikan dengan kelas yang lebih tinggi. Anda bergaul dengan orang-orang yang elegan. Anda bergaul dengan orang-orang yang elegan. Kalau makan, kalau makan kan tegak. Tidak menunduk, tidak berfokus pada makanannya, ngaduk makanannya nggak lama. Berarti kan orang yang ngaduk makanannya lama, begitu ini jarang makan. Nah, tetapi kalau orang yang elegan itu tidak khawatir makanannya diambil orang, jadi tegak melihat di situ, waktu makan orang lain bicara, dia berhenti sebentar. Tidak ditaruh begini. Lalu selesai makan, dia pakai Soviet. Dibet sedikit-sedikit begini. Soviet itu serbet itu lho. Nah, yang elegan kan begitu, sudutnya saja. Kalau kita kan kosrok, kosrok, kosrok begitu dong. Nah, waktu kita duduk sama orang-orang elegan kan sendoknya panah dulu yang dipakai. Gitu? Itu, oh, ditiru. Agak nervous, kenapa? Ya, karena menyesuaikan diri. Jadi, adik-adik saya yang muda, jangan menjauhi keadaan kagok. Oke, saya tampil di TV 10 tahun. Dengan 5 kamera, sinar seperti itu, saya tidak kagok lagi. Itu sebabnya saya tidak tumbuh. Bisa dibayangkan hari pertama saya berdiri di TV itu. Saya bantu. Kan Golden Waste itu, panggungnya itu desain saya. Saya juga pegang palu siang harinya membuat panggung itu supaya sesuai dengan gambaran saya, panggung Golden Waste. Bersama tukang-tukang di TV. Setelah selesai, saya lihat panggung itu, sinar dinyalakan, ini lho, adik-adik saya yang baik hatinya. Kalau Anda mau tahu namanya kagok, dan perannya bagi pertumbuhan kita. Waktu panggung sudah selesai, kamera des, sinar nyala, tahu nggak saya dari jauh bilang apa? Nanti yang bicara di situ siapa? Kan bukan main satu orang berdiri di situ, dilihat jutaan orang. Itu bukan hanya kagok, itu toakut. Bukan hanya takut, toakut. Saya ini orang malang, jadi bahasanya begitu. Itu bukan main untuk bisa tampil sawah malam sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Dipaksain, iya. Kagok, bukan main. Anda itu nggak tahu keringat di bawah jasa ya. Saya bawa baju rangkap-rangkap beberapa supaya ganti setiap kali break. Berkeringat. Kok bisa nggak? Kami sosolen kata-katanya. Iya, itu namanya tahu nggak bahwa untuk sukses itu kita itu lebih memerlukan kemampuan menyelamatkan diri daripada kemampuan hebat. Jadi karir saya itu isinya adalah menyelamatkan diri dari satu keadaan. Menyelamatkan diri dari satu keadaan. Jangan hindari keadaan kagok atau takut. Kalau Anda nyaman di satu tempat, berarti Anda sedang tidak tumbuh. Kita berikan kesempatan kepada Pak Rizky untuk yang terakhir. Pak Rizky, silakan. Silakan Pak Rizky. Baiklah, terima kasih Pak. Terima kasih juga Mbak. Nah, jadikan saya punya pertanyaan yang mungkin menerima sekali bagi banyak orang. Dalam hidup ini kita pernah bertemu dengan orang-orang yang mengatakan tidak kebaik bahwasannya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini merupakan suatu kontradiksi menurut saya. Karena untuk memberi nasihat harusnya adalah orang yang lebih baik. Jadi sebenarnya orang yang memberi nasihat itu siapa? Karena dia tidak mengakui dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi dia sendiri memberi nasihat kepada orang lain. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara menyikapi mindset begini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang bilang bahwasannya tidak boleh mengatakan diri ini yang terbaik. Misalnya gitu, bikin di diari gitu Pak. Bikin di diari bahwasannya Rizky kamu yang terbaik gitu. Rizky kamu yang terhebat gitu. Untuk bikin kesadaran gitu Pak. Untuk menjadi lebih baik gitu. Ada juga yang bilang tidak boleh gitu Pak. Nama bagaimana cara menyikapi mindset yang begini. Begitu. Terima kasih Pak. Super Pak. Terima kasih banyak. Waktu Anda mengatakan mata. Jadi bilang mata Anda. Orang tersinggung atau berterima kasih waktu kita menyebut mata Anda. Pak Denny. Kalau bilang mata Anda. Itu tersinggung atau berterima kasih? Tersinggung. Tersinggung. Lihat tuh. Pak Rahmat? Kalau orang lain mengatakan ke saya mata Anda mungkin di mata saya ada kotoran Pak. Itu dia. Bukan kotoran Pak. Belek Pak. Iya. Jadi kalau bilang, mohon maaf Pak Rahmat, di mata Anda ada sesuatu itu. Tersinggung Pak? Terbantu malah Pak. Terbantu. Nah itu loh. Tapi kalau matamu itu loh. Itu dia marah. Nah berarti kalau gitu. Satu kata mata saja Pak bisa diterima dengan kesyukuran atau direspon dengan kemarahan. Nah waktu Anda menasihatkan orang tentang kebaikan, itu bukan kebaikan saya lebih baik. Dan kebaikan Anda kurang. Waktu Anda menasihatkan kebaikan, itu kita meyakini kebaikan. Jadi penasihat itu bukan yakin tentang dirinya. Jadi saya bisa bicara 10 tahun di TV itu Pak, bukan meyakini diri. Tapi meyakini kebaikan itu adalah dari Tuhan. Loh kenapa Pak Mario tidak katakan kebenaran, tapi kebaikan? Dari Tuhan itu kebenaran, waktu kamu sampaikan ke sahabatmu dengan santun, jadi kebaikan. Kebaikan adalah kebenaran yang disampaikan dengan santun. Kebenaran yang disampaikan dengan penghormatan adalah kebaikan. Itu sebabnya banyak orang benar, nggak baik. Menyampaikan kebenaran Tuhan dengan cara kasar. Nah berarti kita semua ini orang baik yang meyakini kebaikan, lalu sampaikan dengan penuh hormat. Loh kok Pak Mario kadang-kadang seperti marah? Iya. Anak muda. Coba dengarkan ini. Orang tuanya mendoakan lama sebelum dia dikandung. Karena ibunya sulit mengandung. Setelah dikandung, ibunya berhati-hati. Doa dari semua keluarga besar tentang dia. Waktu lahir dirayakan, diupacarai. Dijaga supaya nggak jatuh. Setelah remaja malas. Pesimis. Main games terus seharian. Rebahan terus. Marah nggak? Marah. Marah ke anak itu. Marahnya adalah karena kecewa anak itu menafikan, mendustakan, menlistakan semua kebaikan keluarga sebelum kelahirannya. Bisa dibayangkan. Terus Pak Mario bicaranya kok masih didengarkan walaupun marahin. Kan saya marahnya dengan kasih sayang. Saya bilang, Yuh anak muda. Apa nggak berdosa, Yuh menyanyiakan ceripaya orang tua sebelum kelahiranmu, sampai Yuh jadi besar begini. Yuh menyepilikan sekolahnya orang tuamu. Kamu itu makan dari mereka. Sekarang saja kamu belum mandiri. Tapi menyepilikanlah sejati orang tua yang anggap sekolahnya nggak sebaik kamu. Ya saya marah, Pak. Terus kenapa kok Pak Mario marah? Karena saya peduli dengan kebaikan hidupnya. Kalau nggak saya nggak peduli, silakan. Malas? Silakan. Kenapa? Orang malas itu betul-betul contoh manusia hebat. Malas itu harus dilestarikan. Karena dia bisa hidup menua, tidak jadi apa-apa. Ikhlas akan menua miskin. Dibutuhkan manusia hebat. Untuk ikhlas menjadikan dirinya tidak ada gunanya. Harusnya ada hari pemalas internasional. Pak Mario, bicaranya kok sengak. Kata orang Jawa, sengak. Nyeplas. Ya memang. Kenapa? Saya dulu seperti itu. Saya tahu tidak enaknya, mindernya pemalas. Pemalas itu kelihatan nggak peduli. Tapi pemalas itu sangat minder. Kasian. Sudah kelihatan, Pak? Bahwa waktu saya menasihatkan, bukan karena saya merasa lebih baik. Waktu saya menasihati, saya menginginkan kebaikan bagi dia. Kan tidak harus orang lebih baik. Penjahat saja, Pak. Tidak ada yang ingin anaknya jadi penjahat. Buktinya, penjahat paling marah kalau anaknya dijahati. Berarti setiap orang ada dorongan dan kerinduan untuk menjadi orang baik. Para motivator hanya mengikuti arah dari dorongan itu. Supaya dia menjadi seindah-indahnya pribadi kecintaan Tuhan. Pak Mario, izinkan sekali lagi ini ada pertanyaan dari Pak Irfan Lahabu. Bagaimana agar video-video terbaru Pak Mario bisa kami update. Dan untuk saudara-saudara yang lain yang menanyakan ini, silakan subscribe dan tekan lonceng di pojok kanan atas supaya tidak tertinggal video-video pribadi Pak Mario. Terima kasih banyak, Ibu Ganti. tim editor video kita yang dipimpin oleh Pak Maskal, Pak Denny, Pak M.A. menerbitkan banyak sekali. Video pendek, satu menitan, ada tiga menitan. Yang teman-teman bisa ikuti. Di posting dan di stories dari semua sosmed kita. Tujuannya adalah untuk menjadi pengingat. Karena kita ini dihebatkan bukan karena kita ahli. Kita itu dihebatkan karena selalu ingat. Kita kecewa, kadang-kadang marah sama kehidupan, tapi begitu diingatkan, damai lagi. Nah hati itu naik turun, karena kalp itu dalam bahasa aslinya, rasa bahasanya adalah naik turun. Maka tugas kita adalah apapun kondisi hati, optimisme kita harus tinggi, harapan kita harus tinggi, keyakinan bahwa kehidupan ini tidak mungkin seluruhnya penderitaan. Dan kalau kita katakan semua pada akhirnya baik, itu kalau kita melihat Tuhan sebagai partner dalam kehidupan kita. Kita itu kan sebetulnya paling sering bicara kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, berharap kepadanya. Jadi apalagi kalau tidak kita sebut Tuhan itu partner. Tuhan itu pemegang kepentingan dalam kehidupan kita. Tuhan berkepentingan, kita sukses. Ibu Kantit dan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih banyak. Banyak sekali Ibu Rani, Pak Titus, Pak Irvan, sahabat Ibu Ipe, Ibu Rosnini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut semua nama yang indah ini, Pak Agus Santoso, Pak Bratawijaya, dan Pak Tata, Pak Pangkas Rambut Mandarin ternyata namanya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu dulu pembahasan kita. Saya berterima kasih sekali atas kehadiran Anda. Waktu kita selalu, karena kehidupan ini panjang, jadi pertemuan seperti ini tidak pernah cukup, tetapi seperti makan juga tidak bisa sekali saja seumur hidup, harus berkali-kali. Jadi pertemuan kita kita ulangi lagi nanti minggu depan. Saya pilihkan topik yang baik dari usulan Anda. Untuk rekan-rekan yang ingin bergabung dalam WhatsApp group yang dipimpin Pak Denny, please hubungi Pak Denny, nanti Pak Denny yang akan masukkan ke WhatsApp group. Minggu depan bahkan kita akan buat Zoom business roundtable. Untuk rekan-rekan yang bertukar ide tentang bisnis, bahkan kalau mau berpartner di antara kita, ikuti nanti hari Rabu. Mudah-mudahan Senin promonya bisa dikeluarkan tentang bisnis roundtable. Anda ikuti Zoom-nya. Nanti untuk dua kota pertama, yang Jakarta dan Bandung, bisa kumpul bertemu fisik dengan saya dan teman-teman. Kita kumpul, tukar pikiran tentang bisnis. Bahkan kalau akhirnya mau berpartner antara satu teman dan lain, atau berpartner dengan kami di MTHC, silahkan. Begitu dulu. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, rezekinya lancar dan mengalir deras. Keluarga Anda sehat, bahagia, dan Anda dimediakan oleh Tuhan dalam pekerjaan yang bernilai bagi sesama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan Om Santi Santi Om. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai nanti teman-teman. Selamat beri.